Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube kandadata pada kesempatan ini karena data akan memberikan video tutorial mengenai tutorial analisis dan interpretasi hasilnya pada regresi linier berganda menggunakan tiga variabel bebas ada pun software atau aplikasi yang akan kita gunakan pada tutorial video ini adalah menggunakan SPSS langsung saja kita buka aplikasi SPSS nya kita lihat bahwa di sini saya sudah meng-input ada satu variabel terikat atau variabel dependent yaitu penjualan motor dalam satuan unit per 3 bulan kemudian ada tiga variabel bebas atau independen yaitu X1 X2 dan X3 juga yaitu biaya iklan brosur kemudian jumlah tenaga sales dan bonus sales nah kemudian bagaimana datanya datanya kita lihat di data view sebelum ke data view kita lihat di sini mesurinya adalah scale semuanya ya karena ini adalah datanya data numerik yang berskala data ratio kita lihat ke data view dan disini sudah ada 15n yang akan kita analisis baik sebelum kita mulai tutorial step-by-stepnya jika teman-teman belum melangganan channel ini silakan saat ini juga teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya mengapa agar tidak tertinggal jika karena data memberikan update video-video terbaru langkah yang pertama adalah kita klik analyze baik sebelum kita mulai klik analyze disini saya asumsikan bahwa untuk analisis disini sudah mengasumsikan memenuhi asumsi klasik ya misalkan seperti uji normalitas kemudian multi bebas multikulinaritas keterosisitas kemudian auto korelasi ya kalau datanya data sekundek time series ya kemudian linearitas ya dan sebagainya itu punya sudah terpenuhi ya jadi kita langsung ke action di pembahasan regresi linear bergandanya jadi kita langsung analyze regression ya disini kita menggunakan yang linear ya karena dalam regresi ini pun ada regresi linear dan ada regresi yang non-linear karena sebagian besar ini lebih mudah ya karena kita menggunakan linear ya kita klik kita masukkan untuk variable dependennya adalah penjualan motor yang saya notasikan dengan Y kemudian untuk independennya adalah saya control A ya langsung saja kita masukkan ke independent setelah itu kita langsung fokus saja kita baikkan yang lain kita fokus ke hal-hal apa saja yang akan kita butuhkan untuk interpretasi dasarnya kita klik Oke ya setelah klik Oke kita akan menemukan output atau hasilnya dan disini yang pertama kita lihat kita bisa melihat koefisien determinasi nya ya atau R2 ya harus beri ini menunjukkan ragam eh variasi atau ragam dari variable dependen berapa mampu dijelaskan oleh ragam atau variasi dari variable independen ya jadi kalau 0,968 ini artinya 96,8 persen variasi atau ragam variasi ragam dari variable dependen mampu dijelaskan oleh variable-variable independen yang digunakan dalam model ini sedekan sisanya ya berarti 100 kurangi 96,8 persen ini adalah 3,2 persen ini dipengaruhi oleh variasi oleh variasi lain yang tidak dimasukkan dalam model ini ini sebagai contoh ya sebagai contoh kemudian setelah kita melihat nilai R2-nya ya kita bisa melihat dari nilai f-hitungnya di tabel ANOVA regresi disini kita lihat nilai f-tabelnya adalah 112,381 ya jadi hasil ini sebetulnya kita tidak perlu membandingkan dengan f-tabel karena di SPSS kita sudah ada nilai p-value dari titik ya ini nilai signifikansi ini artinya titik 0,0,0,0 artinya ini adalah lebih kecil dari 5 persen ya kalau kita menetapkan hipotesis alpanya adalah 5 persen artinya p-value-nya lebih kecil dari 5 persen sehingga kalau kita samakan dengan pembandingan F-tabel artinya f-hitung lebih besar dari F-tabel ya itu sama dengan itu sehingga secara serempak variable-variable independen yang digunakan dalam model ini berpengaruh nyata terhadap variable dependennya atau penjualan motor ya oke kemudian yang selanjutnya kita lihat dari nilai koefisien dulu ya sebelum kita hitung ya koefisien ya ini sebenarnya ini harus yang kita lihat pertama kali ya kita perlu melihat sign atau arah dan besaran atau size-nya ini kita perlu pahami bahwa ini harus sesuai dengan teori dan pengalaman empiris ya kalau tidak sesuai dengan teori dan pengalaman empiris maka kita perlu mengecek lagi metode yang sudah kita gunakan apakah sudah tepat dan sesuai dengan kaida ilmiah atau belum kalau sudah tepat memang begitu adanya di lingkungan kita dan pengambilan sampelnya juga sudah tepat artinya memang kejadiannya seperti itu tinggal kita bahas ya namun kalau tidak ada yang tidak sesuai dan kita mungkin masih melakukan kekeliruan itu yang harus kita perbaiki nah kita lihat bahwa di sini biaya iklan brosur ini jumlah tenaga sales dan bonus sales ini positif semua ya kalau positif artinya kalau masing-masing variable ini kita tingkatkan ya misalkan biaya iklan brosur ditingkatkan untuk pembiayaannya maka penjualan motor akan meningkat ya kalau jumlah tenaga sales ditingkatkan juga ini penjualan motor juga akan meningkat kalau bonus sales ditingkatkan ya per unitnya kalau bonusnya gede ya penjualan motor akan meningkat ini memotivasi para sales ya salesmen nya ya benar ya itu sesuai dengan pengalaman empiris ya hasil-hasil penelitian juga menyampaikan seperti itu secara teori juga gitu berarti ini cara kita sign and make institutnya adalah tepat ya sesuai dengan kerangka teori dan pengalaman empiris Oke setelah kita hal-hal tersebut kita melihat dari nilai t-hitungnya nah nilai t-hitung lagi-lagi kalau di SPSS ini kita tidak perlu membandingkan dengan t-tabel karena kita sudah dibantu dengan adanya nilai sik ya Oke beda kalau kita menghitung secara manual ya seperti video-video yang telah saya sampaikan sebelumnya nah disini kita lihat bahwa biaya iklan brosur meskipun ini kofisinya positif namun signifikasinya adalah titik 243 artinya 0,243 ini lebih besar dari 5% artinya secara parsial biaya iklan brosur dalam model ini tidak berpengaruh nyata terhadap penjualan motor kemudian untuk jumlah tenaga sales ini titik 004 artinya ini lebih kecil dari 5% artinya secara parsial jumlah tenaga kerja jumlah tenaga sales ini berpengaruh nyata terhadap penjualan motor bagaimana untuk bonus sales bonus penjualan ini titik 0,003 ya artinya lebih kecil dari 5% artinya bahwa bonus sales secara parsial berpengaruh nyata terhadap penjualan motor ya jadi hal itu yang perlu kita pertahankan ya kita gunakannya dan ini untuk nilai f-hitung dan t-hitung ini dari signifikasi ini digunakan untuk pengujian hipotesis ya misalkan kita dalam penelitian kita ada hipotesis 0 ya misalkan hipotesis 0 misalkan di sini biaya iklan brosur tidak berpengaruh nyata secara parsial ya terhadap penjualan motor kemudian untuk hipotesis alternatifnya biaya iklan brosur ini berpengaruh nyata terhadap secara parsial terhadap penjualan motor karena ini signifikasi alpanya lebih besar dari 5% artinya H0 diterima ya sehingga biaya iklan brosur tidak berpengaruh nyata terhadap penjualan motor begitu juga untuk variable yang lain silahkan bisa disusun hipotesisnya dan juga untuk yang f-hitung juga bisa disusun hipotesisnya ya demikian tutorial kita kali ini semoga memberikan manfaat untuk anda yang membutuhkan informasi cara analisis regresi linier berganda 3 variable dan juga cara interpretasinya poin-poin apa saja yang minimal harus ada ketika kita akan menginterpretasikan hasilnya terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati